Halo, selamat datang kembali bersama aku Latif dan untuk video kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial bagi pemula cara mengekstrak file Jadi mungkin yang masih belum tahu apa cara mengekstrak file itu dan yang paling mendasar dulu, mengekstrak file itu maksudnya kayak gimana? Jadi mengekstrak file itu ialah membuka file yang telah dikompresi dengan format 7z, rar, atau z Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke tutorial ya, oke? Nah, oke, nah teman-teman jadi hari disini menggunakan 3 aplikasi, tapi untuk tutorial kali ini nanti akan menggunakan satu aplikasi saja yaitu namanya zarchiver Sebenarnya untuk yang rar dan sponja berkasih sebenarnya fungsinya sama saja sih, sama-sama buat melihat file, mengkompres, dan juga mengekstrak Tapi untuk awal-awal bagi pemula, Latif sarankan saja zarchiver sama rar, oke? Kalau sponja berkasih yang lebih kompleksnya, karena disini kita bisa mengedit sebuah file itu, ya kan? Dan membuat sebuah file yang formatnya itu beda-beda Dan untuk zarchiver sama rar ini nggak bisa melakukan hal yang sama kayak gini, kayaknya Oke, jadi kita langsung saja buka zarchiver-nya Oh ya, bagi yang belum download aplikasinya silahkan cek linknya ada deskripsi, sudah tersediakan Oke, jadi kita akan mencoba untuk mengekstrak, ya? Jadi disini di pribadi, oke? Jadi ini adalah file-nya, yaitu adalah tutorial.zip Nah, ukurannya itu 13MB Tapi sebenarnya di dalam file-nya ini ada satu folder Mari kita lihat dulu Nah, satu folder-nya ini Kalau dihitung-hitung ya, teman-teman Ini kalau misalnya 5, ya kan? Berarti 14MB ya Nah, itu salah satu fungsi mengapa sebuah folder itu dijadikan file zip atau rar itu Untuk memperkecil ukuran file-nya Dan juga untuk biar nggak terlalu makan ruang, ya kan? Nah, itu salah satu fungsi untuk mengompres Mengompres sebuah folder ini, ya? Atau sebuah file Tapi disini native akan untuk menunjukkan cara mengekstrak error yang nggak paham, ya? Jadi yang disini adalah ekstrak disini Jadi ekstrak disini itu maksudnya adalah langsung ekstrak di folder ini, maksudnya Yaitu folder pribadi, oke? Jangan pedulikan sama folder-nya Terus yang ekstrak ke archive name ini Kalian bisa mengekstrak file ini Yang tutorial.zip ini ke Tujuan atau tempat folder yang Kalian inginkan Misalnya kayak mau naronya di Folder ini Kalian bisa langsung Ini anggapannya kayak jalan pintas saja, ya? Terus ekstrak ini adalah Ekstrak kalau kita pengen langsung secara manual Kita mau nempatinya mau di folder mana gitu Nah, kayak misalnya kita mau coba Nah, gini Nah, kan Kayak gini langsung kita coba Disini Nah, kita ekstrak disini, oke teman-teman ya? Nah, kita juga ekstrak Nah, oke Tentara ekstrak Masih ada file-nya Jadi yang disini yang telah di ekstrak Nah, tuh Isinya adalah novel Novel yang ada punya Like novel sebenarnya Oke Terus Yang Untuknya ekstrak disini Langsung ekstrak Yang seperti yang ngaktif katakan tadi ya Yaitu Langsung mengekstrak file itu Di Folder pribadi ini Nah, gitu Kita ekstrak Nah, jadi sebenarnya mudah Cuma bagi yang belum paham aja sih Maksudnya mengekstrak itu gimana sih? Dan juga fungsinya Eh, bukan Ya, maksudnya Apa ya? Maksudnya mengekstrak itu Kayak gimana? Ya itu mengekstrak itu adalah Membuka sebuah file yang Berformat Zip Rar Dan 7z Ya Sebenarnya tuh Ketiga format itu sama Ini fungsinya yang sama gitu Yaitu untuk Menghemat ruang Dan juga untuk Mengurangi sedikit Mengurangi sedikit Megabitnya Ukuran dari Sebuah file yang tadi tuh Nah Ini kan kalau misalnya temen-temen Tambahin aja nih Totalnya itu Jadi sekitar 14MB Jadi intinya Bisa Mengurangi sekitar 1MB ya Lumayan Nah temen-temen Nah Oke Nah Jadi Ini hanya sebagai tutorial Perut pemula ya temen-temen Bagi yang belum bisa Cara mengekstrak Ehm File itu gimana Oh ya Dan juga Artip mau kasih juga Cara untuk Mengkompres Valen tersebut Oke Ya Di pemanah tadi Codernya Oke Nah Untuk cara Mengkompres Zip ini Di aplikasinya juga bisa temen-temen Atau di aplikasi erang juga bisa kayaknya Tapi Hatip sering Maka di Kalau mau Kompres file itu Langsung Nah Sebagai contoh Ini tutorial tadi Eh enggak Ini Nah Ini tutorial Jadi sebuah folder Kalau temen-temen yang langsung file-nya aja Langsung ekstrak file Eh Mengkompres Nah nih Mengkompres file Langsung file-nya Tanpa folder-nya juga bisa Nah Kompres ke Zip Atau 7z Tapi Hatip mau coba yang ini tuh Nah Langsung Oh maaf Eh Eh Langsung folder-nya aja deh Di compress ya tuh temen-temen Ada ya Kita coba kompres ke 7z Sebenernya sama aja sih Enggak beda Enggak beda jauh juga sih Sama 7z sama raro Enggak beda jauh Nah Ini ada 3 pilihan Kalau yang kompres ke Zip ini Tentunya ke Z Kalau formatnya Kalau kompres ke 7z Pasti formatnya ke 7z juga Nah Untuk yang kompres di bawah ini Adalah Kalian bisa menamanya sendiri Gitu Kayak misalkan Sebentar Tutorial Android Nah Nah Titik Disini ada beberapa format rzipnya Ya Nah Banyak sebenarnya temen-temen Tapi yang ngerti tahu itu Cuma 7z Zip sama raro doang Oh nih kan Enggak ada ya Alhamdulillah Jadi langsung aja coba kita 7z aja ya Bentar 7z Nah Lalu sini kalau misalnya temen-temen Memasukkan password juga bisa temen-temen Yaitu Bentar Kayak misalkan password itu Ini aja ya Nah Password 1 aja Passwordnya Oke langsung aja kita klik Oke Kalau yang lain ini temen-temen Skip aja Soalnya Latif gak terlalu penting Gitu Nah Kita sedang meng-compress Oke Selesai Jadi 7z Nah Kita mau coba kita lihat Kita bisa melihatnya Tapi kalau mau meng-compressnya Tadi itu kan udah ada Apa ya Aduh Udah ada Sandi nya ya Jadi kita mesti Nah Ini Kalau mau meng-extract nya itu Kita mesti tahu Sandi nya Tuh Nah OP nya sudah ada file nya Jadi Bentar Mari Esa Ya Keluar lagi Nah teman-teman Jadi ini Kita disuruh memasukkan password yang tadi ya teman-teman Ya Oke teman-teman Jadi kita coba untuk mengextract Mengextract tadi ya file yang apa ya File yang kita buat tadi Yang kita Maksudnya folder yang telah kita compress tadi Menjadi file 7z format nya Kita extract Taruh juga raja soalnya ini udah ada Ntar ketimpal susah lagi teman-teman Nah Kita taruh disini Nah ini Kita memasukkan password yang Kita Bikin tadi Nah Yaitu Asalah 040 Nah Yaitu lumayan teman-teman Buat keamanan aja Tapi sayangnya Kita masih bisa melihat Isi file ini Oh Oke Tetap Oke Lupa ngaji ya Oke Tapi Kelemahannya lagi tuh Walaupun udah kita kasih sambi Kita tetap bisa membuka Isinya Tapi Kita tidak bisa melihat Isi dalam file nya lagi Kita coba bisa lihat dalam file Bentuk kayak gini doang Foldernya Dan terus file nama file-file nya doang Kita gak bisa Buka Kita musti extract Atau tau pas Kita masukin password nya aja gitu Kita harus masukin password nya gitu Masuknya Nah Jadi Oke Udah Oke Nah segitu dulu Teman-teman ya Maaf kalau misalnya Radar-radar susah buat ngejelasin Dan agak patah-patah juga Ini Kursor Ya kan Oke Kalau begitu Kalau misalnya teman-teman suka Jangan lupa kasih like video ini Dan Boleh juga share Kalau misalkan ada pertanyaan Teman-teman Atau kritik saran Untuk video ini dan channel ini Silahkan Komen aja di bawah Insya Allah Latif baca Dan Harip tentunya Mengharapkan Dukungan teman-teman sekalian Yaitu Dengan menekan tombol subscribe Di bawah Oke Kalau begitu Nama aku Latif Sampai jumpa di video berikutnya See ya Sampai jumpa di video Solo Jangan lupa sidang Jangan lupaindo Jangan lupa judgment Terima kasih.